Ya, layanan taksi gratis ternyata tak bisa dirasakan seluruh masyarakat pengguna jasa taksi. Seperti Bandara Soekarno-Hatta, sejumlah penumpang terpaksa harus antri hingga 1 jam demi mendapatkan pelayanan taksi gratis. Layanan taksi gratis selama 24 jam penuh tentunya disambut suka cita oleh masyarakat, terutama bagi para pengguna taksi di ibu kota. Kapan lagi bisa menikmati taksi gratis? Namun sejumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta harus kecewa, karena meskipun gratis mereka harus mengantri hingga 1 jam untuk bisa mendapatkan taksi. Di Terminal 1 contohnya, karena banyaknya antrian penumpang hanya terlihat 3 taksi dari yang biasanya minimal 10 taksi. Terminal 1 juga menerapkan antrian force in, force out. Sementara di Terminal 2 kedatangan yang menerapkan antrian paralel terlihat kekosongan armada taksi. Padahal yang menunggu cukup banyak dan telah mengantri lama. Iya tau. Nah, di sini dari tadi ibu nunggu jarang apa banyak? Jarang, lewat aja. Lewat aja? Iya. Terus sampai nunggu udah berapa jam? Baru setengah jam. Biasanya siang hari di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ada sekitar 500 taksi yang siap mencumput penumpang. Namun hari ini jumlahnya berkurang hingga hanya 200 mobil. Krizi Akinanti, Yusuf Stefanus, MNC Media, Jakarta.